Belum Masih ada lagi Masih Ih gede loh ternyata Oke Gede banget Kamu untung gak takut ya pada banyak barang Ini tempat apa nih spot apa Ini tempat buat aku taruh-taruh buku Natasha Wilona tampil memukau dalam konser bertajuk Danamon New Leaf Experience Fall 2 Yang berlangsung semalam Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022 Di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Konser sendiri berkonsep drive-in Dimana penonton bisa menikmat konser dari dalam mobil Dan juga virtual Ada sekitar 140 mobil yang terlihat berjajar rapi di lokasi konser Di antara penonton Terlihat artis Wulan Guripno bersama 3 orang sahabat perempuannya Sepanjang konser, janda Adila Dimitri itu terlihat sangat menikmati lagu-lagu yang dibawakan Natasha Wilona Ia bahkan sampai membuka pintu mobil dan duduk di atas jendela mobil Tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran seorang Ariel Noah dalam konser Natasha Wilona Mantan kekasih Luna Maya dan Sofia Lachuba ini rupanya secara khusus datang untuk menikmati konser Natasha Wilona Tapi rupanya, kehadiran Ariel Noah diketahui beberapa orang Termasuk wartawan dan Natasha Wilona sendiri yang berada di atas panggung Natasha kemudian memanggil Ariel dan memintanya untuk naik panggung Dimanakah Ariel yang lagi nonton? Dimanakah Bapak Ariel saya mau tahu dong? Oke Ariel boleh turun Kata Natasha Wilona meminta Apalah artinya, masa aku nyanyi lagu ini sendiri disini Siapa yang setuju Ariel nyanyi disini sama aku? Agak susah dibujuklah Ariel Eh turun dong, Natasha Wilona Selanjutnya Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Kisah cinta Ferel Bramasta memang acap kali menjadi perhatian publik Bahkan banyak dari warganet yang berharap agar Ferel Bramasta dapat kembali menjalin hubungan asmara dengan sang mantan kekasih Natasha Wilona Terbaru, Ferel Bramasta dikabarkan ingin istirahat akting dan mencoba hal baru di dunia musik dengan membuat boybandnya sendiri Bahkan Ferel Bramasta mengungkap bahwa lagu-lagu dalam albumnya merupakan isi perasanya yang ia berikan pada seseorang di masa lalu Yang tak lain merupakan Natasha Wilona Banyak banget kenangan-kenangan yang kita lewatin Dan kita waktu itu cukup lama ya Jadi ya salah satu bentuk sayang aku ke dia pada saat itu ya melalui lagu Lagunya jadi album sekarang Kan memang itu tujuannya seni kan Kata Ferel Bramasta Ferel juga mengungkap bahwa ia dan Natasha Wilona saling memberikan support satu sama lain Sementara itu, sang ayah Ivan Fadila menilai bahwa Natasha Wilona memang memberikan pengaruh positif bagi Ferel Bramasta Ia bahkan tak ragu untuk merestui hubungan keduanya Banyak mungkin hal-hal yang kurang di Ferel ada yang lebih di Wilona Dan juga sebaliknya mungkin lebih di Ferel kurang di Wilona mereka saling menutupi Saya pikir begitu Serial produksi di company ini menggandeng sejumlah artis muda berbakat seperti Natasha Wilona Ajil Dito, Yoriko Angeline dan Abun Sungkar Proses syuting dikta dan hukum saat ini sudah selesai Natasha Wilona dan pemeran lain pun sudah melakukan sesi fotografi untuk keperluan poster digital Namun, pihak rumah produksi masih belum membocorkan jadwal penayangan serial yang bakal mengudara di WTV ini Dikta dan hukum termasuk salah satu serial paling spesial bagi Natasha Wilona Sebab, Natasha Wilona sampai menolak tiga tawaran film layar lebar demi serial ini Alur cerita yang menarik dan karakter tokoh yang diperankannya membuat Natasha Wilona tertarik bermain di serial ini Dalam serial ini, Natasha Wilona berperan sebagai tokoh nadira Sebelumnya, kisah dikta dan hukum pertama kali dipublikasikan oleh Biaan Farah di Twitter Pemilik akun Ad Kejevrayan itu mendapat ratusan ribu likes saat mengunggah cerita dikta dan hukum Alur cerita yang dinilai menarik membuat dikta dan hukum sukses diangkat menjadi serial Nantinya dikta dan hukum akan tayang dalam 10 episode Sutradara Hadrah Daeng Ratu dipercaya untuk menggarap serial remaja ini